Halo Radar, sebalik lagi bersama saya Yoko. Nah, hari ini kita bakal review sepeda lagi. Spesial, hari ini saya kedatangan sepeda bukan satu, tapi dua. Kita bakal review ya, tapi saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Om Ichi. Om, mana Om? Mana Om Ichi tadi ya? Wah, ade, ade. Halo Om. Siang. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Kita bakal review lagi nih hari ini sepeda ya Om ya? Iya. Berarti di depan kita sepeda apa nih Om? Boleh dijelasin dulu nih ke Radar di rumah nih Om. Ini salah satu kategori sepeda MTB dari Polygon, tentunya dengan future karbon. Namanya sepedanya apa nih Om? Ini seri Sincline C3, ini seri Sincline C5. Polygon Sincline ya? Sincline ya? Oke. Sincline C3, Sincline C5. Oke, ada dua di depan kita ya. Kalau seri Sincline ini sudah ada sebelumnya atau? Sebelumnya sebenarnya sudah ada, Cuma untuk sekarang kita lebih lengkapin tuh untuk size-nya. Sebelumnya kan hanya 27,5 saja. Kalau sekarang kita ngeluarin yang 29 in-nya. Tentunya kan lebih lengkap gitu kan. Kalau yang seleranya tuh si wheel-nya besar, tentunya kan kita untuk tahun ini ada nyediain. Jadi itu bisa pilih ya? Antara 27,5 dan 29. Nah untuk note ya, untuk 29 in, minimal size itunya dari medium, dari M. Kalau untuk size 27,5, opsinya tuh dari S, M, L, seterusnya. Oke, oke, oke. Jadi nggak perlu berlama-lama, kita langsung review aja nih ya. Siap, siap. Bahas nih. Dari yang kanan lu nih, ini warnanya udah kelihatan dari jauh nih. Ini yang terbaru nih. Ini apa nih, seri Polygon Sincline C3. C3, betul. Oke, boleh nih om, kita bahas nih om, dari mana dulu om, dari frame kali om ya. Betul, sebenarnya C3 ini pertengahan lah. Kalau untuk tahun ini kita ngeluarin yang C2 tuh. Oh ada C2 juga ya. Sebelumnya kan kita kosmik ya, nah untuk kosmik kan, apa istilahnya discontinue, new-nya kita dari C2 di harga Rp12.800.000, next ke C3 yang kita bahas sekarang, C3 sama C5 mungkin om ya. Siap, siap, siap. Berarti ini C3 dulu nih, ini warnanya udah keren banget nih. Ini ada kaya si, apa namanya, timbul-timbul gitu loh. Kayak kalau di tisu tuh kan biasanya tuh. Iya bener-bener. Ada, ini kaya timbul ya. Biasanya hanya sticker aja, biasanya. Oke, oke. Ini warna merah dan kehitaman nih om ya. Betul, betul. Wah, ini karbon ya seperti seri-seri Sincline sebelumnya juga karbon semua ya. Karbon itu ya kelebihannya itu ringan kan. Nah, saya pegang juga berasa sekali ya. Iya, betul. Oke, kita ke bagian depan nih om. Bagian depan masih sama sih ya, sama yang sebelumnya. Kita pakai brand NTT untuk handlebar sendiri. Masih panjang 76 cm. Kemudian handle stemnya juga sama, NTT. Dengan apa namanya, panjang 6 cm lah ya, 60 milik. Nah, terus ke forak-foraknya tentunya kita pakai Rockshock. Rockshock Recon dengan TA juga, 15 milik. Tentunya ya kita buat rider yang lebih, apa namanya, lebih pede lah ya. Kalau lewatin medan-medan yang cukup ini ya. Kalau seneng nguji adrenalin ya itu ya sangat cocok banget lah. Sangat menunjang untuk safety ready-nya juga istilahnya kan. Kalau Rockshock kan di Recon ini dia udah sistemnya air. Jadi, betul. Nanti kan rider sendiri kan punya berat badan tuh beda-beda tuh. Nah, kita nanti setting, kita bisa hubungi mekaniknya langsung. Buat fitting. Jadi, sesuai buat si forak-foraknya tersebut. Oke. Terus, untuk pengereman om? Untuk break set. Nah, break set kita untuk seri SYNCLEAN C3. Udah hidrolik juga ya. Pake deore lah istilahnya. Gis ya, depan belakang ya om. Depan belakang dengan rotor 7 in. Dimix, belakangnya 6 in. Oke. Intinya ya kalau depan dibikin besar ya istilahnya untuk daya cengkramannya lebih safety lah ya. Siap, 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 siap. Belah ada nyari aman ya om ya. Iya, nyari aman, nyari sehat juga istilahnya. Oke, sudah atur XL juga ya om ya? Udah atur XL juga betul. Oke, wah. Udah makin. Terus, sadel, sadel. Biasa pake entity lah ya. Terus, kebelakang nih om. 2021 itu yang sprocketnya 12 speed. Oh, pake Shimano yang new deore kan, aduh jarang-jarang kan. Oke, jadi ini tidak Shimano. Segini dia pake komponen yang 12 speed gitu kan. Mesti mewah banget sih. Shimano deore 12 speed ya om ya? Dengan FC front cranknya dia pake yang single gear dengan apa namanya rasionya 30, kemudian yang rasio sprocketnya dari berapa, 10 ke 51. Sehingga ya memanjakan lah. Untuk pedalingnya juga lebih nyaman ya om ya. Untuk kita medan apa namanya, manjak atau enggak buat. Terbantu lah ya, riders riders ya. Sangat terbantu tentunya. Oke. Untuk wheel masih yang sama, dipake entity ya, 32 hold. Kemudian untuk yang, apa namanya, 275 x 225. Oh, yang depan kita ini yang 275 ya. Betul, night a bit trial post tentunya partnya kita nyediain ya. Enggak khawatir lah gitu kan kalau misalnya ada, apa istilahnya, problem atau apa-apa. Apa istilahnya, problem bisa ganti ya om ya. Kita jual review partnya istilahnya. Nah, ini pasti riders riders di rumah pada penasaran ya om. Betul, betul. Harganya berapa nih om? Nah, harga yang Sincline C3 ini, kebetulan di 15.850.000 rupiah. Oke, terjangkau sekali ya. Terjangkau sekali dengan fitur yang istimewa. Istimewa ya. Istimewa ya. Istimewa lah 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 ya. Tuh kan. Sudah karbon. 12 speed frame carbon. Wah, keren lah. Oke, itu untuk seri C3 ya. Forknya udah Rockshock juga, udah sistemnya R juga. Mantap sekali ya. Nah, betul. Oh ya, ada yang lupa nih. Apa nih om? Travelnya. Travelnya kita bikin 120 mili tuh om. Oh, travel 120 ya. Nah, cuma aneh juga nih kalau untuk seri 29 in tentunya ada perbedaan di Fork Travelnya. Oh, berbeda ya om? Ya, 100 mili. Oh, nggak salah. 100 mili. Kalau yang 27,5 dia lebih agak tinggi. Agak tinggi ya, 120 ya. Tuh. Oke, sip. Ini C3 ya tadi kita debat ya. C3, betul. Betul. Berarti kita sekarang kesebelahnya nih om? Kita sebelahnya ini yang top untuk scene client. Yang seri C5 tentunya. Ini di atasnya ya om ya berarti seri di atasnya ya? Dengan warna yang sangat... Waduh, keren banget lah ya. Ke apa ya? Istilahnya olive sage ya. Kalau bahasanya itu mah lebih ke green lah. Green. Green ya? Zaitun-zaitun. Betul. Oke, oke. Kita bahas. Ini yang bikin beda juga di... Apa nih om? Di frame ya. Di bagian bawahnya itu kayaknya agak besar tuh. Ini kabel nih om? Kabelnya masuk ke dalam ya om? Iya betul. Itu udah sistem internal kayak gitu istilahnya. Jadi rapi ya omnya gak keluar-keluar ya omnya? Betul. Betul om. Wah keren juga. Yang di sana juga udah ya tadi omnya? Sama sih. Kalau itu beda di colornya. Paling beda di colornya aja. Oke. Warna aja. Terus yang bikin beda tuh om dari C3. Lebih kelihatan tuh dari forknya. Dari forknya ini dia pakai Fox. Keren banget kan? Fox. Pakai Fox dia otomatis levelnya ya rada... Dikit lah. Beda sama yang itu. Tapi dengan travel yang sama. 120mm juga. 120mm juga. Betul. Untuk... Apa namanya? Untuk... Handle bar sama handle stand kayaknya gak ada beda lah. Hampir sama. Cuma yang beda dari fork tentunya. Kemudian dari transmisinya ya... Awali di Brexit ya beda. Kalau yang... Apa namanya? C5 dia udah pakai SLX seri 7100. Kalau yang tadi kan Deore tuh. Oke. Kalau ini pakai SLX yang... 7100 yang 12 speed juga istilahnya. Brexitnya sama sistemnya. Udah... Hidrolik. Hidrolik ya depan belakang bisa. Betul betul. Oke keren sekali nih. Untuk rotor sama sih. 180mm sama 160mm. Oke. Berarti... Apa lagi Om nih? Kita ke... Sprocket. Sama RD. Nah ini yang bikin beda nih. Kalau RD di syncline itu. Kebetulan dia pakenya Deore. Belum ada locknya tuh Om. Nah ini nih. Ini sudah SLX berarti ya Om ya? Ini udah pakai SLX yang 7100. Keren banget kan? Oh ini ada locknya Om. Nah ini ada locknya nih. Ini mungkin riders-riders dirumah belum tahu om. Fungsinya apa sih Om? Ini biasanya fungsinya. Kalau kita ngelewati medan yang agak... Apa namanya tuh? Berbatuan. Berbatuan. Berkirikil ya? Ah lah. Extreme lah. Extreme ya kalau bahasa itu. Itu kita bisa lock juga si RD-nya. Hmm. Jadi fungsinya ya buat ngeredam gitu kan. Getaran si RD-nya tersebut gitu kan. Kalau bahasa sunenya apa ya? Kekeprakan. Bahasa sunenya kekeprakan. Oke. Jadi buat... Ya bikin... Tentunya bikin safety juga kan. Betul betul betul. Betul betul. Berarti yang di depan kita ini... Bahan berapa nih Om? Kalau yang ini juga sama. Utang seri 27,5 x 225. Tapi ini juga bisa ada pilihan deh Om ya? Tentunya. 27,5 x 29 ya? Iya tentunya sama. Ada... Farian untuk 29 in juga minimal di medium. 29 in. Wah. Dengan travel yang sama. Alporeknya mungkin udah... Kalau yang 27,120. Kalau yang 29,100 mili. 100 mili ya? Oke. Tuh kita udah bahas semua. Ini pasti penasaran ini nih. Pasti penasaran. Harga mungkin. Harganya berapa? Harganya ini Rp20.100.000. 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 Dengan teknologi terbaru yang dibawa ya. Rp20.100.000. Rp20.100.000. Ya Riders nya dicatat ya. Iya Rp20.000. Wah. Tuh udah dengan teknologi terbaru ya. Betul. Dibawa di tahun ini ya. Betul. Pastinya... Pastinya pada penasaran sih. Pengen banget pakainya. Jadi nih Om kesimpulannya apa sih Om? Ya kesimpulannya. Dari sepeda ini yang kita bahas hari ini. Ya kesimpulannya kan. Polygon ngeluarin apa namanya teknologi terbaru gitu kan. Dengan. Yang dibawa di sepeda ini ya Om ya. Dengan bawaan sekarang kita ngeluarin option yang 27 sama 29 juga. Hmm. Terus ya istilahnya. Warnanya juga jadi keren. Namanya. Warnanya jadi keren dengan harga ya. Istilahnya nggak terlalu. Terjangkau ya Om ya. Terjangkau lah dengan transmisi yang sangat menunjang gitu kan. Buat kita. Buat rider. Oke oke. Melewati apa namanya. Medan-medan. Medan-medan yang dilalui. Itu XC betul. XC cross country betul. Cross country. Oke. Dan ini sudah S&E. Sudah S&E juga. Itu yang bikin selling pointnya dari Polygon. Kita nggak khawatir kan. Istilahnya keamanan. Sama. Ya istilahnya. Siap. Ya pokoknya nggak siap. 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 Betul. Oke. Mantep deh ya riders. Semoga udah terbantu dengan. Betul. Review sepeda kita. Sekarang hari ini ya Om ya. Iya. Oke deh. Terima kasih Om Michi. Terima kasih banyak Om Joko. Makasih banyak saya udah dikasih kesempatan ya. Siap. Thank you. Begitu dulu ya. Saksikan review-review kita berikutnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.